Kepolisian Resor Kota Pontianak menggelar refleksi akhir tahun penanganan kasus gangguan Kamtipmas sepanjang tahun 2022. Selama tahun ini, Polresta Pontianak menerima laporan sebanyak 1.057 kasus, atau turun sekitar 56 kasus, dibanding tahun 2021 yang sebanyak 1.113 kasus masuk. Untuk kasus yang diselesaikan, tahun ini sebanyak 965 kasus, sementara untuk tahun 2021 sebanyak 1.077 kasus. Waka Polresta Pontianak AKBP Dharma menyebut, sejumlah kasus akan jadi solotan Polresta Pontianak, agar pada tahun 2023 tingkat kejahatan di Pontianak bisa ditekan. Polisi juga mengimbau media bisa terus mengedukasi masyarakat, supaya waspada tindak kriminal. Masyarakat juga diimbau melapor jika menemukan tindak kejahatan di lingkungan sekitar. Ya tentunya ini kita berhubungan dengan awal media, ya kami berharap tahun 2023 terkait dengan penyampaian informasi, khususnya yang berhubungan dengan tugas-tugas Polri bisa terekspos dengan bertahun jawab. Nanti kita bisa menjadi saluran sarana sebagai penyambung informasi, khususnya apa yang menjadi tugas pokok kami. Itu harapannya, adik-adik kan bisa mendapatkan informasi sevaliditas mungkin dan bisa dipertanggungjawabkan. AKBP Dharma menambahkan, selain mengawasi kasus kejahatan di lingkungan masyarakat, polisi juga akan terus menekan kasus di tubuh kepolisian. Jika ada anggota bermasalah atau berbuat kriminal, maka akan diberi sanksi sampai pemberhentian tidak dengan hormat. Samsul Hardi, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat. Terima kasih telah menonton!